Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Pak Agung, katanya di Gunung Kidul ada tempat adem baru sih, namanya emol. Nah, emol apa ini, Pak? Itu dikatakan emol. Tempat adem baru nih, emol. Kalau malnya Gunung Kidul ada namanya mal pelayanan publik. Mal pelayanan publik. Tapi kan emol identik dengan tempatnya yang adem, yang bersih. Itu seperti itu kan. Adem juga gak di sana? Adem juga. Oke, baik. Hanya cuman bedanya mal di sana kan gak ada yang jualan pakaian. Nah, itu dia. Jangan berpikir kalau emolnya di Gunung Kidul itu ada berjualan baju-baju. Atau kita bisa mendapatkan sesuatu yang branded-branded di sana. Tapi branded-nya seperti apa? Premiumnya MPP di Gunung Kidul itu seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak, itu ada emol apa sih di Gunung Kidul? Terima kasih. Mungkin mengamal itu, Mbak Mia. Dan juga para pemirsa TVRI semuanya yang saya hormati. Jadi, sebetulnya ini juga tindak lanjut dari visi-visi presiden ya. Oke, baik. Tahun 2019-2024. Salah satunya adalah reformasi. Yaitu reformasi perubrasi, ya dalam halnya dari reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik. Nah, berkaitan dengan reformasi pelayanan publik ini, pada tahun 2021 ini, ada beberapa regulasi yang mendasari. Ada beberapa regulasi yang mendasari. Jadi, salah satunya adalah peraturan presiden nomor 89 tahun 2021 waktu itu. Itu di sana dinyatakan bahwa mal pelayanan publik ini mengintegrasikan pelayanan-pelayanan publik dari baik itu kementerian, kemudian pemerintah daerah, lembaga-lembaga, BUMN, BUMD, termasuk swasta ke dalam suatu tempat tersentral di situ untuk layanan satu pintu. Ini pilihnya memang seperti itu. Ini mendalami dari program pemerintah juga secara nasional dengan reformasi pelayanan publik. Nah, ini di sana akhirnya kita juga ada mall-mall pelayanan publik. Yang disampaikan Mbak Mia tadi itu memang ada mall. Kalau mall yang untuk jualan itu belum ada. Belum ada ya, mall-nya ini sama-sama pakai mall. Tapi mall-nya di sini adalah mall pelayanan publik. Satu pintu tadi ya. Satu pintu. Nah, ini dalam rangka komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sama. Dalam rangka memberikan kemudahan. Kemudahan pelayanan bagi para pemohon pelayanan di sana. Jadi, berdirinya atau adanya mall pelayanan publik ini tujuannya diantaranya mengintegasikan pelayanan-pelayanan dari semua kementerian, pemerintah daerah, dan juga BUMN, dan juga swasta yang tersebut. Agar pelayanan nanti dirasakan lebih cepat, lebih mudah. Kemudian juga barangkali bisa lebih transparan, lebih tepat juga. Dan juga memberikan kenyamanan. Disampaikan Mbak Mia tadi, adem memang adem di sana. Ternyata ya kan kalau misalnya kita mau ke mall nih, adem gitu loh ya. Seperti itu kadang-kadang loh Pak, saya sendiri juga gitu. Nah, ternyata bisa-bisa adem juga di situ. Tapi ternyata di situ ada banyak sekali tadi, apa namanya, untuk perizinan satu pintu dan lain sebagainya. Jadi, untuk lebih mudah pastinya ya. Lebih mudah. Jadi, kita menggunakan salah satu space di sana, kita bekerjasama dengan kementerian perhubungan. Baik. Kita bekerjasama dengan kementerian perhubungan untuk menggunakan sebes di lantai juga terminal. Tipe A, Jaksinarga. Bentar Pak, ini mallnya ada di terminal. Wah, beda lagi deh Pak. Mallnya ada di terminal. Salah satu terminal di Gunung Kidul. Ini adalah terminal yang luar biasa. Namanya terminal? Jaksinarga. Oke, ini di Kecamatan apa sih Pak? Kecamatan Ponosari. Ponosari. Di Bukota Kabupaten juga. Oke, berarti sangat mudah dijangkau juga? Iya, sangat mudah dijangkau. Di pinggir jalan utama juga? Oke. Letaknya memang strategis ya? Iya. Kenapa nih? Dari, kenapa dipilih di terminal? Ini proses perjalanannya ya cukup panjang juga, Mbak ya. Cukup panjang juga. Nah, berangkat dari yang saya sampaikan tadi, adanya komitmen dari pemerintah daerah juga untuk memberikan layanan yang mudah. Kemudian kita juga mengkaji, akhirnya di TWPJSW ini kita mengkaji, waktu itu penjajakan. Oh, ada penjajakan juga ya? Penjajakan juga ya. Bagaimana, kalau waktu dulu sebelum di reformasi ini ya, jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Ini sebenarnya kan pelayanan sektoral. Artinya setiap pemohon itu nanti pengurusan perizinannya pada jinas atau lintah instansi yang terkait. Tinggal harus ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, dan ganti-ganti jinas. Nah, dalam rangka untuk mempermudah pelayanan itu, kemudian kita berpikir nanti dari Permenpan juga, ada Permenpan nomor 92 tahun 2021, tentang juknisnya penyelenggaran MPP. Nah, kita kemudian melakukan penjajakan. Penjajakan seperti apa sih? Kita mempertimbangkan banyak hal, sumber dayanya seperti apa, bisa memungkinkan tidak. Nah, ternyata setelah kita melakukan penjajakan, banyak kita temukan kendala juga. Di antaranya, satunya ketersediaan lahannya, itu juga terbatas, tidak ada atau belum ada yang memungkinkan. Kemudian juga dari keterbatasan penganggaran. APBD kita juga belum memungkinkan waktu itu. Akhirnya perjalanan itu, kita melakukan survei. Kemudian kita buat pemetaan untuk alternatifnya. Nah, dihitungkanlah waktu itu, kita mendapatkan salah satu alternatif terbaik namanya di lokasi terminal. Tapi kan waktu itu memang belum ada yang pelayanan pemerintah di terminal. Sebenarnya biasanya untuk berkurumpun para pelancong. Untuk transitnya mereka yang naik kendaraan umum ya terminal ya. Dan kabarnya ini adalah satu-satunya MPP atau Mall Pelayanan Publik yang ada di Indonesia, yang ada di terminal. Waktu itu ya. Waktu itu. Jadi, aneh ya, ini merupakan terobosan dari Gunung Kidul. Luar biasa ya Pak ya waktu itu. Ya, jadi memang waktu itu termasuk dalam awalnya, awal belum ada barangkali yang MPP di terminal. Akhirnya setelah kami berdiri itu banyak sekali yang dibanding ke sini dari Jawa maupun luar Jawa ada. Dan itu memang waktu itu kita pilih karena beberapa pertimbangan. Mungkin di terminal dimanapun barangkali, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Saya pikir ada pertimbangan sama. Yang pertama itu karena lokasi biasanya terbesar di sentuh terminal. Kemudian di terminal kan tempat berkundungnya atau mungkin ketemunya banyak orang. Baik itu calon penumpang atau mungkin juga yang punya kuliner di sana. Nah, kami melihat yang pertimbangan juga waktu itu yang memungkinkan kenapa kami justru akhirnya memilih di situ. Itu karena memang di sana nampaknya masih ada space yang bisa kita manfaatkan di lantai dua. Kalau lantai satu kan untuk pelayanan mereka ya. Oke, untuk penjualan tiket yang lain sepengenya ya Pak. Kemudian di lantai dua nampaknya masih ada space yang bisa kita manfaatkan. Itu yang dari sisi space-nya. Kemudian juga pertimbangannya lain untuk layanan publik kan harus ada faktor pendukung. Atau mungkin aspek-aspek pendukung yaitu harus memadai salah satunya parkir. Oh ya, pastinya. Iya, pasti parkir. Sementara kalau di terminal kita tahu sendiri. Oke. Parkir pasti luas. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang akhirnya kita memilih di sana. Jadi kita lakukan komunikasi. Komunikasi intensif. Baik itu dengan instalasi termasuk dengan kementerian. Kementerian penghubungan ya. Karena itu kebetulan terminal tipe adek sinarga ini milik kementerian penghubungan. Dalam hal ini Direkturat Jenderal Berhubungan Jaret. Tepatnya sih Bamiya waktu itu. Ke Bjakarta Komunikasi. Akhirnya akan biar kementerian memberikan respon positif. Mending-mending. Kemudian kita tak henti. Setelah itu di bulan Maret ya, tanggal 13 waktu itu. Waktu tanggal 13, karena kita sudah mendapatkan lampu hijau dari kementerian. Akhirnya kita mengajukan penelan untuk mendapatkan apa bisa menyampaikan nota ke sepahaman. Dan Maretnya itu, wah kita terus komunikasi ya. Persoalan, mungkin kendala sana-sini ada lah. Ya dinamakannya ada. Kemudian kita mengajukan nota kesepakatan, kerjasama. Akhirnya di bulan November. November kita tanda tangani bersama dengan Pak Bupati dan juga dari Dijen. Berbicara terakhir atau begitu. Akhirnya Desember tahun 2020. Itu dilakukan launching. Soft launchingnya oleh Bupati. Wow, berarti sudah dari tahun 2020 sepertinya ya? Iya, dari tahun 2020. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Wah luar biasa ya. Ternyata ada satu konsep atau bukan hanya kita melihatnya. Terus aduh, oh ini ada tempat di sini. Tempatnya adem dan lain sebagainya. Tapi memang dibalik itu ada perjuangan mereka yang sampai ini nanti gimana juga dipikirkan segala macamnya ya. Ada parkir dan lain sebagainya. Konsep yang luar biasa dibalik adanya emol layanan publik. Satu pintu. Emol. Ini sebutnya kan. Kalau orang gunung itu gimana sih emol? Emol. Mari kita ke emol. Berarti saat ini di MPP itu sudah ada berapa ini Pak? Atau menyebutkan dinas atau yang sudah bergabung atau bersama-sama di satu pintu itu? Kurang lebih berapa ya Pak? Iya. Dari awal tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dilakukan soft launching itu kita baru ada empat. Empat? Empat. Empat but. Banyak yang itu mungkin menyebutnya dengan but atau gere atau tenan. Itu mungkin kita artikan sama saja ya. Dan kita mungkin lebih simpelnya kita sebut dengan but. Waktu itu tahun 2020 baru ada empat but. Empat but. Kemudian grand launchingnya itu tahun 2022 tanggal 14 Desember itu kita sudah ada 13 but. Oke langsung ya. Langsungnya pas 2022 itu. Nah saat ini kita sudah ada 18 but. Sudah ada 18. Oke. Itu baik dari dinas internal pemuda, lingkungan pemuda, dinas stansi di tingkat pemuda, juga ada dari instansi vertikal. Kalau yang di tingkat pemuda ada tujuh ini ada DPM PT. Kami sendiri ada di sana. Ada di sana juga ya. Kemudian ada dinas DIPCAPIL, kemudian ada BKAD juga, DPUPRKP yang DPU, kemudian di PTR, urusan pertanahan, DPUKMTK, itu yang urusan tenaga kerja, kooperasi UKM, juga ada dinas sosial. Selebihnya ada instansi vertikal juga. Seperti apa nih biasanya? Yang instansi vertikal yang ada di sana ada di kepolisian, pures, samsat juga ada. Kemudian BPJS, baik itu BPJS Kesehatan ada, BPJS Ketanaga Kerjaan juga ada. Kemudian dari pengadilan juga ada. Pengadilan agama ada, pengadilan negeri juga ada. BPOM juga ada. Itu juga di sana ada di lantai juga. Wow, jadi sekali kita melangkah sudah saat-saat, misalkan kita mau ngurus tadi samsat ya, kemudian dilalah kok KTP ini kita, aduh takut telah bisa langsung ngurus ini, ngurus ini. Dalam hanya kita masuk satu pintu aja gitu ya. Dan apa namanya, sudah ada sekarang 18 booth yang dalam bareng di situ. Itu beroperasi setiap hari? Setiap hari, ada beberapa booth yang itu memang karena keterbatasan personil dan... Pertimbangan lain, ada mungkin seminggu ada yang dua kali. Tapi yang pasti mereka sudah terjadwal di sana, sehingga pengunjung itu kalau ke sana tahu ternyata kapan hari ke sini. Kalau beberapa, yang mayoritas mungkin tiap hari ada. Tiap hari ada. Hanya beberapa BPJ, beberapa yang tak sibuk yang bukannya hari tertentu. Itu aja, karena mungkin harus berbagi diri mungkin dengan loket yang di luar, mungkin di kantornya dan sebagainya. Itu jenis lainnya ada 85 sebenarnya, saat ini 85 layanan. Ada di 85 layanan? Misalkan di kami saja, ada sekitar 45 layanan. Itu berkaitan dengan perizinan yang di kami, di DPMBTSB. Belum nanti yang lainnya. Kalau yang di DPMBTSB, itu yang di MPB sana juga, itu ada 48 layanan, 48 layanan, baik itu yang perizinan maupun yang non-perizinan. Kemudian masing-masing juga samsat juga ada layanannya, capil juga, penerbitan KTP, KK, mungkin juga artik layanan, kemudian juga KIA dan sebagainya. Jadi totalnya ada 85 layanan. Wow, banyak sekali, dipermudah sekali ya. Luar biasa ini Gunung Kidul ini ya. Keren sekali tadi dibalik bagaimana ingin membantu masyarakat tentunya ya, Pak. Bagaimana enggak biar mudah. Apalagi kan kalau kita tahu Gunung Kidul. Dari yang ujung utara sama barat itu benar-benar jauh. Jauhnya itu bukan jauh dalam lurus ya. Jauhnya itu tadi ya, Pak ya. Tekstur, kontur, letaknya, geografinya Gunung Kidul kan luar biasa gitu ya. Makanya jangan lupa main-main Gunung Kidul. Karena sebentar lagi juga ini akan banyak jalan-jalan besar yang akan sudah dibuka ya, Pak ya. Oh, ada CLS itu keren banget. Kalau kita sudah lihat-lihat apa itu di medsos, wah bakalan keren banget ini. Apalagi ketika mau investasi di sana, satset aja satu pintu selama beledeng gitu ya. Ini bahasannya mana ini ya? Masuk gitu ya, satset. Kalau nuwun nanti sudah bisa langsung ngomongin tak dilayani apa. Nah, Pak, dengan Pak tadi dengan SDM yang tadinya sumak berapa, kemudian antusias dari warga masyarakat sendiri, bagaimana sih, Pak, untuk adanya dari mal layanan publik ini? Iya, terima kasih Mbak Mia yang disampaikan Mbak Mia tadi. Ini faktor-faktor kembali yang itu dulu yang jawabannya Mbak Mia tadi. Beberapa faktor Gunung Kidul kan sebetulnya kan luas wilayahnya hampir separuh di IY. Jadi 46 persen wilayah di IY itu adalah wilayah yang Gunung Kidul. Nah, kan? Makanya MP ini memang diharapkan bisa memberikan kemudian-kemudian layanan, jangkauannya dan sebagainya. Nah, sampai saat ini antusias masyarakat bisa kita rasakan sangat baik juga. Jadi kita lihat dari perkembangan-perkembangan tahun ke tahun, mungkin jumlah kunjungan, juga jumlah layanan yang kita berikan. Kalau dari tahun kemarin saja, tahun 2023, ini jumlah kunjungan dari pengunjungnya ada 27.835. Satu tahun pengunjung itu. Kemudian dari 27.835 pengunjung itu, layanan yang kita berikan itu ada 52.287 jenis layanan yang kita berikan. Khususnya untuk perizinan, kita targetkan ada 16.437. Satu tahun 2022 kemarin. Satu tahun? Oke. Yang di tahun ini, sampai dengan semester 1, sampai dengan Juni kemarin, untuk pengundung sudah ada 11.437. Dengan jumlah layanan yang kita layani sebanyak 23.038. Masya Allah, Pak Agung nggak pakai kepa-an, apal amat ya. Ini nggak ada kepa-an loh ya. Sumpah nggak ada kepa-an. Sampai detail ini luar biasa berarti. Karena beliau setiap harinya sudah selalu memantau tentunya. Nah, Pak Agung, tentunya kalau misalkan antusias warganya sudah bagus, kemudian juga memudahkan juga untuk yang mungkin belum mengenal Gunung Kidul untuk langsung pergi ke satu pintu. Nah, ada nggak sih, Pak, kendala-kendala kecil gitu yang mungkin saja terjadi? Ya, kendala-kendala ada yang saja diantaranya mungkin karena sekarang serba aplikasi. Nah, J. Apalagi kalau aplikasi perizinan salah satunya adalah OSS. Oh, baik. Ini kan bukan aplikasi, itu satu aplikasi digunakan seluruh warga negara dimanapun. Warga negara Indonesia. Akhirnya kadang juga mungkin, agak teknis ada saja. Ya, apalagi beberapa waktu lalu ada panti hacker semacam itu. Ada juga, Pak, sempat-sempat masuk kayak gitu? Ya, ada sempat juga seperti itu. Jadi kendala-kendala semacam itu ada saja. Belum lagi kendala-kendala yang lainnya juga. Ada ya, yang namanya, apalagi dengan masyarakat banyak. Iya, masyarakat banyak. Ya, itu memang dalam langkah itu, karena kita prinsipnya MPP ini kan melayani untuk semua sektor, semua elemen masyarakat. Artinya masyarakat kita dengan keberagamannya, itu kita harus bisa melayani semuanya. Termasuk tidak terketahui juga dengan saudara-saudara kita yang di-babel juga. Ini kan juga hari kita, apa, mereka juga berat mendapatkan layanan yang mungkin sama. Tidak harus persis, tapi mungkin layanan dengan kualitas yang sama. Ini juga kita berupaya untuk bisa memberikan layanan yang sama. Karena prinsipnya, kembali tadi, bahwa tujuannya adalah memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, kemudahan, kenyamanan, keamanan bagi para mungkin pemohon-pemohon dari perizinan itu. Itu juga kita berupaya maksimal. Mungkin kita lakukan pembenan-pembenan terus. Kendala masih ada, kita lakukan pembenan. Kalau misalkan untuk yang di-babel karena lokasi MPP ini ada di lantai 2, sehingga kan ini berarti menjadi kendala terjendiri. Ini sementara ini sampai dengan saat ini, ini layanan yang kita lakukan di space hall paling jauh. Oh ada juga. Jadi selalu saya mau bantu ya nanti, saya bukaya dilihat juga kondisinya dari yang datang itu seperti apa. Jadi untuk memberikan kemudahan untuk semua kalangannya, termasuk tadi di-babel dan lain sebagainya. Bahkan tahun depan, Agamda dari kemudahan juga masih super terus. Rencananya tahun depan ini dari kemudahan akan di sana, akan dibangun travelator. Jadi mungkin semacam eskalator, tapi yang tanpa anak tangga. Jadi khusus untuk, ya tidak nyatuh, tapi untuk di-babel, untuk saudara-saudara kita jauh. Berarti akan bisa lebih mudah mendapatkan akses. Wah kayak mall beneran nih berarti biasanya. Kayak mall beneran ini berarti. Karena memang ada ya, mungkin ada kemudahan yang memang lurus gitu ya. Mall itu berarti memang mirip-mirip mall beneran. Jadi memang akan, ini ya banyak sekali terobosan, dan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk lebih, bagus lagi, apalagi yang kurang-kurang seperti itu ya. Tambah-tambah terus. Bahkan ini kan kita juga berencana, insya Allah tahun ini kita tambah, dua boot lagi. Ada lagi? Ada lagi. Boot apa nih Pak? Rencana nanti kita alokasikan, yang satu untuk TASPEN, yang satu untuk BPN. Nanti rencana itu, kita baru mulai akan, sudah kita gambar, kita juga nanti akan melakukan, kembali perjanjian kerjasama kita. Kebetulan habisnya tahun depan Mbak Mia. Oh, yang di terminal ini? Iya. Oke. Kita baru pendekatan dengan kementerian. Oh, jadi memang karena, ini miliknya kementerian perhubungan ya. Iya. Tapi sebetulnya, kalau misalkan, Yonsewi ya kayak terminal itu kan sekarang, agak kemarin mungkin agak kurang ini ya Pak ya. Kurang, apa namanya sepi, lumayan cukup sepi ya dengan sekarang, dengan adanya transportasi. Tapi kan, jadi lebih, lebih rame ya ternyata kemarin ya. Apakah nanti setahun lagi? Ya semoga iyalah, maksudnya kayak lebih, mempermudah ya, saling-saling membantu juga pastinya ya. Jadi terminal, dak sinarga. Dak sinarga ini akan lebih, nanti apa namanya, namanya juga semakin dikenal gitu ya, luar biasa. baik, animo dan juga respon masyarakat, ternyata bukan hanya masyarakat gunung hidup aja kan Pak ya, yang menggunakan itu ya, juga investor-investor, itu sangat luar biasa. Nah, kalau tadi, apa namanya, kendalanya sudah, tujuannya sudah, dan harapannya nih Pak, untuk, kedepannya, malu ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Mbak Mbak, itu, kedepannya kita, masih berbenah terus ya, berbenah terus, kecuali tadi, penambahan bud, agar nanti, kita mengharapkan ya, semua lembaga, baik itu, lembaga, entah pusat, vertikal, maupun juga, dari, OPD teknis, di Kabupaten ini, bisa, bisa menempatkan bus di sana, ini tetap kita lakukan, apa, perbaikan-perbaikan, dan perluasan, termasuk juga layanan, untuk, kenyamanannya juga, kita juga, saya sampaikan tadi, untuk, saudara kita yang di Fabel, Nah, kami mengharapkan, bisa dimanfaatkan, sebaiknya, karena memang, layanan satu pintu itu, di sana harapannya, satu kali datang, untuk urusan-urusan, yang beratang dengan apapun, layanan masyarakat, layanan publik, itu semua terlain di sana, kemudian, harapannya, karena, terutama, terutama, kayaknya dengan perizinan, perizinan, karena sekarang juga, sudah dengan aplikasi, dan pemerintah, berkumpulan, melalui, OPD nomor 5 juga, tentang perizinan, perusahaan berbasis resiko, ini perlu saya sampaikan, ada hal yang perlu saya sampaikan, kami tekan juga, Mbak Mie, bahwa, perizinan ini, pada halnya gratis, gratis, catat, Mbak Perjari, gratis, kemudian, memang ada beberapa, barangkali, apa, biaya, tapi biaya itu resmi, resmi, misalkan, kalau dulu ada IMP, sekarang ada PPG, namanya PPG, ini biaya, ada biaya retribusi, itu resmi, langsung masuk ke kasdarah, tanpa perantara, nah, ini kami himbuk pada semuanya saja, seluarga masyarakat, agar tidak mudah, terpikat, oleh mungkin apa, tawaran-tawaran, dari pihak, atau kemanapun, yang menawarkan, untuk urus perizinan, dengan biaya-biaya terputarah, percaloan, percaloan, ini sehingga, karena apa, misalkan perizinan berusaha, kami contohkan, khususnya, yang saya sampaikan adalah, perizinan berusaha, khususnya bagi UM, bahwa usaha mikro kecil, ini kan perizinan berusaha ini, bisa diperoleh sendiri, dilakukan sendiri, dimanapun, dimanapun, tidak harus datang ke, tidak harus datang ke, melalui aplikasi, sehingga, lebih mudah mereka, dengan dimanapun, bisa mengurus izin, dan terpit, otomatis, untuk UMK, khususnya, ini kadang, karena barangkali, ada warga masyarakat, yang belum tahu, ada biaya yang menawarkan, dengan biaya sekian, harapan kami tidak, terpikat itu, jangan sampai terpikat, dengan yang namanya, percaloan, karena pada dasarnya, tadi ada, not gratis, ada pun, kalau misalkan berbayar, itu memang sudah, ada undang-undangnya, dan retribusi itu, resmi, resmi, dan dibayarkan juga, langsung masuk, kepada bank, yang sudah ditunjuk, pembayarannya, jadi, sentikan percaloan, kita urus sendiri, biar main-main ke mall juga, terima kasih, terima kasih sekali ya, kita sudah bersama dengan, Bapak Agung Danarta, SOS MSE, beliau adalah, kepala, DPM, PTSP, Kabupaten Gunung Hidul, mau ternyata, bapak, terima kasih, Mbak Mia, terima kasih, pemirsa, semoga sehat selalu semuanya, amin, jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu, selamat menikmati,